Guna mengatasi krisis air bersih yang dialami lebih dari 5.000 kepala keluarga di wilayah Kota Kupang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang segera mendistribusi air bersih. Pendistribusian air bersih akan ditujukan bagi lebih dari 5.000 kepala keluarga berkategori kurang mampu sesuai hasil survei Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Lebih dari 5.000 kepala keluarga yang akan mendapatkan jatah air bersih dari BPBD tersebar pada 51 kelurahan di Kota Kupang. Memang beberapa hari ini kami juga sudah melakukan survei ke beberapa tempat pangkalan karena BPBD untuk tahun 2021 ini kami punya anggaran untuk kami melayani distribusi air bersih kepada masyarakat marginal itu untuk mengantisipasi kekeringan ini kurang lebih seribu tinggi. Dan saat ini kami sudah siap-siap untuk mendistribusi karena ada masyarakat keselantik ini sedikit menyangkut dengan data-data yang disampaikan oleh para luar. Yang kemarin saya sudah lihat di data-data itu kurang lebih itu 5.000 kaka lebih. Saat ini Kota Kupang termasuk salah satu dari lima kota dan kabupaten di NTT yang berkategori siaga kekeringan. Karena itu seluruh warga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau saat ini. Kaliksaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.